Di Al-Quran itu, tiap ayatnya ada khodamnya. Khodam itu artinya penjaga. Dia juga berkata, penjaga itu tidak hanya dari kalangan malaikat, tapi juga dari kalangan jin. Kita tidak boleh masuk wilayah perbincangan tentang yang khodam, yang liar. Kalau sudah bicara khodam, liar, itu masuk wilayah macam-macam. Gusta masuk di dalamnya. Kita pinggirkan, keluar dari cacimaki. Anda pun jangan mencacimaki. Akan tetapi ada yang perlu Anda ketahui lebih dahsat daripada satu huruf. Ada apanya? Ada khodamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Semarang. Buya, izin bertanya. Saya punya teman yang berkata, di Al-Quran itu tiap ayatnya ada khodamnya. Khodam itu artinya penjaga. Dia juga berkata, penjaga itu tidak hanya dari kalangan malaikat, tapi juga dari kalangan jin. Apakah di Islam ini memang ada, Buya? Mohon maaf, saya masih awam, Buya. Dia juga berkata begini, Buya. Saya ada guru yang memberikan ijazah, bacaan yang ada khodamnya. Ada yang berupa khodam malaikat, ada yang berupa jin Islam. Pertanyaan saya, Buya. Apa memang ada di Islam hal demikian? Mohon penjelasannya, Buya. Saya orang awam, takut tersesat. Yang saya tahu, jin dan manusia serta malaikat itu diberi sekat atau hijab. Manusia tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Terima kasih atas jawabannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah bicara tentang malaikat, jin, itu masuk pembahasan dalam ilmu keimanan namanya Semaiyat atau Ghaibiyat. Hal yang ghaib. Kalau sudah bicara tentang hal yang ghaib, orang tidak boleh bicara ngarang. Harus ada siapa yang memberitahu begitu. Yang memberitahu hanya dua sumber saja. Yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua adalah dari hadith Nabi. Hadith Nabi pun nanti ada dibagi masalah mutawatir yang tidak mutawatir. Nah, ini sumbernya dulu. Nah, maka malaikat kita wajib percaya karena Al-Quran menceritakannya. Jin wajib kita percaya karena Al-Quran, hadith Nabi menyebutkannya. Kan sudah jelas. Cuma, di saat bicara misalnya setiap huruf Al-Quran ada khutibnya, siapa yang bercerita? Kan perlu ditanya. Siapa yang bercerita kalau seperti itu? Apakah disebut kenapa Al-Quran misalnya? Atau baginda Nabi menyebutkannya? Karena kita akan membangun keimanan di balik itu semuanya. Ini jangan, artinya tentu, tapi kita lebih perlu untuk bicarakan. Jadi tentang riwayat-riwayat begitu, Anda pinggirkan. Karena menjadikan apa Anda setelah itu? Kalau memang satu huruf ada khutibnya, apa faindahnya yang Anda bisa ambil? Belum lagi berita itu dari mana, kisah-kisah semacam ini. Sebab ini adalah menceritakan sesuatu yang kita tidak tahu namanya ghaibiyat. Maksudnya kami himba kepada siapapun, kalau sudah bicara tentang hal yang khutib, Jangan hanya segedar kita ngomong begitu, harus kita cermati, kita renungi. Siapa yang memberitakannya? Oh itu ada di kitab itu. Nah kitab itu tuh sumbernya dari mana kira-kira? Kita tidak boleh masuk wilayah perbincangan tentang yang khutib, yang liar. Kalau sudah bicara khutib, liar itu masuk wilayah macam-macam. Dusta masuk di dalamnya. Dusta masuk di dalamnya. Karena bicara yang ghaib, liar. Sehingga bicara tentang ghaibiyat ini betul-betul ada batasan-batasan. Kita percaya adanya neraka, biar kita tidak melihat. Karena Al-Quran menyebutkannya. Kita percaya Nabi Adam diciptakan dari tanah, karena Al-Quran menyebutkannya. Padahal kita tidak tahu, kan begitu. Cuman ini dari mana, kan begitu. Kita pinggirkan, keluar dari cacimaki. Anda pun jangan mencacimaki. Akan tetapi ada yang perlu Anda ketahui lebih dahsyat daripada satu huruf. Ada apanya? Ada khutibnya. Kalau ada khutibnya mau apa? Coba. Ada khutibnya mau ngapain? Anda mau ngapain kalau ada khutibnya? Coba, Anda berpikir yang sedikit serius lah. Ini beragama itu kan perlu kesadaran juga. Dan perlu ilmu juga. Ingat, mohon maaf. Jika Anda mendengar kiai ulama yang mengatakan begitu, cukup cerita ini Anda sembunyikan saja. Kami tidak mengajari cacimaki. Akan tetapi Anda sudah ngerti rambu-rabu masalah yakiniat. Baca dengan detail yang kami hadirkan dalam Mokotimah. Sem'iyat, kitab sem'iyat. Supaya kita tidak akan bertercerubus, percaya hal yang aneh-aneh. Tidak tahu ceritanya dari mana. Cerita aneh-aneh tentang yang khutib. Oh, tidak tahu dari mana. Tiba-tiba saja masuk telinga kita langsung kita telan mentah-mentah. Ini kan tidak baik. Nah, yang ada dalam riwayat itu bunyinya begini. Mengkoro'a. Barang siapa membaca harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran. Wah, ini baru hebat ini. Wallahu hasanatun. Maka, Lahu hasanatun. Maka bagi orang yang baca mendapatkan satu kebaikan. Wallhasanatu bi'ashri'am thaliha. Setiap kebaikan sepuluh kali lipat. Walau aku, Nabi mengatakan. Aku tidak mengatakan alif lamim harfan. Aku tidak mengatakan alif lamim itu satu huruf, bukan. Tapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu yang perlu Anda perdengarkan dan Anda dengar daripada yang kisah-kisah tadi. Nah, ini tersanjung Anda. Wah, saya baca Al-Quran. Bukan mikir khaddamnya. Atau khaddimnya. Ternyata khaddam. Ini loh, makan gandang. Kita perlu. Anda sebagai seorang ustad pembimbing. Harus faham di saat Anda menyampaikan apa tujuannya dibalik itu. Tentunya dasar Anda berbicara harus ada dulu. Anda seorang ustad misalnya. Ngomongnya harus ada sandaran dong ilmunya. Kemudian setelah itu, ada manfaatnya atau tidak. Jadi, ini yang perlu kita hadirkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nanti pahalanya Al-Quran akan berikan pertolongan kita di hari kiamat. Berikan syafa' dan seterusnya. Ini yang perlu kita hadirkan. Bukan bicara tentang begitu-begitu. Nah, ini. Ini yang kami tolong kemas pada. Dan pinggirkan dulu seperti itu. Kisah-kisah begitu. Dan hal-hal yang bicara tentang keanean-keanean. Guaib-guaib. Itu adalah Anda pinggirkan. Mohon maaf tanpa ada cacimaki. Sudah. Anda tidak perlu mempercayai hal-hal seperti itu. Tanpa harus mencaci hal-hal yang semacam itu. Yang Anda percaya adalah himbawa Nabi untuk banyak membaca Al-Quran. Jujur aja. Kalau ada khaddimnya, kenapa? Khaddamnya, kenapa? Gitu loh. Jadi, mau dihubungkan dengan istilah kekuatan. Kekuatan dari Allah SWT. Baik ini saja. Ini hal-hal semacam ini. Mohon maaf. Kadang-kadang, karena kadang sudah terlanjur dipercaya di sebuah masyarakat. Sehingga terasa berat untuk kita merubah pemahaman-pemahaman ini menjadi pemahaman yang benar. Jadi, kami berikan yang lebih istimewa. Bukan urusan khaddam dan sebagainya. Akan tetapi ingat. Kalau Anda baca bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikannya Anda dapat? Allah. Bukan khaddam. Tapi kebaikan. Ba. Satu huruf. Kebaikan. Dilipat gandakan oleh Allah. Sin. Satu huruf. Kebaikan. Dilipat gandakan oleh Allah. Itu yang belum dihadirkan. Bukan yang lain-lain. Dan mohon maaf kita sering disodori, dikoi dengan keanehan-keanehan. Keramat itu memang ada bermacam-macam. Tapi keramat yang kita butuhkan adalah suri toladan. Kebaikan. Yang akan mempengaruhi kita sehingga kita bisa berbuat baik. Itulah karomah-karomah istiqomah para ulama. Para wali yang hendaknya kita kebok tularkan kepada orang lain. Atau kita suri toladani. Bukan sikisah-kisah keramah yang karomah yang wakang aneh-aneh. Tidak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita harus milah. Dan khususnya para asatid. Tentunya harus pas pada di dalam menyampaikan kebenaran. Dengan ilmu, dengan kecerdasan, dengan kepekaan. Dan kemaslahatannya. Ini saja semoga Allah mengampuni semuanya. Dan mohon maaf. Jika mungkin kalimat ini. Ini berbeda dengan mungkin karena sudah ada di masyarakat sebagian kepercayaannya. Kita membuat perubahan berlahan dan halus. Dan ingat. Tidak ada caci maki. Jangan Anda mencaci siapapun. Mengolok siapapun. Wallahu'alam bisawab. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.